Mengapa sekarang bergemuruh? Mungkinkah teknik bela diri Pangeran ke-13 dapat menyebabkan fenomena? Orang ini, Dongfang Yuluo dan yang lainnya memandang Pangeran ke-13 dengan mata terkejut. Meskipun mereka jenius dalam peringkat fana, mereka masih jauh dari mampu memanggil fenomena surgawi. Mungkin, bahkan 50 teratas di mortal ranking bisa melakukannya. Prestasi masa depan Pangeran ke-7 tidak akan terbatas. Keluarga Siao pengembara benar dengan menempatkannya di peringkat ke-9 di peringkat naga. Saat semua orang masih sok, Ningki merasakan tekanan tak terlihat di hatinya. Sumber tekanan ini sepertinya bukan Pangeran ke-13, tapi... Ningki menatap ke langit dan melihat Guntur meledak di awan gelap. Seolah-olah ada banyak ular petir yang berenang di awan gelap. Akhirnya, secara bertahap mengembun. Dalam sekejap, sambaran petir ungu menyambar langsung ke arah Ningki. Langkah ke-3 Tian Mokin, Guntur mendadak, Saya tidak tahu apakah Anda bisa menahannya. Kata Pangeran ke-13 sambil tersenyum tipis. Sekelompok teman Pangeran ke-13 tampak terkejut. Mereka telah berteman dengan Pangeran ke-13 selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihatnya menggunakan gaya ke-3 dari sitar setan langit sebelumnya. Mereka tidak dapat membayangkan jika gaya ke-3 dapat memicu fenomena langit, seberapa mengerikankah gaya ke-4 dan ke-5. Bahkan jika Pangeran ke-13 melawan kehancuran kuno, dia mungkin tidak akan kalah, kan? Semua orang telah membandingkan Pangeran ke-13 dengan Primordial Ruthless dari suku naga primordial, yang menempati peringkat pertama di papan peringkat naga. Sebelumnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa Pangeran ke-13 akan menjadi tandingan Primordial Ruthless. Bagaimana Ningki akan memblokir langkah ini? Douki mengaduk cuaca. Kemungkinan besar kekuatan petir ini jauh melebihi serangan Douzong biasa. Fang King memandang petir itu dengan ketakutan, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Ningki pindah. Dia tahu bahwa jika dia tersambar petir ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Hanya dengan mengambil inisiatif menyerang dia bisa memblokir gerakan ini. Horizon Bright Moon Blade, begitu dekat, namun sejauh ini. Douki pembunuh naga ganas dituangkan dari tubuhnya ke dalam pedang pembunuh naga. Ningki melompat. Di matanya, yang ada hanya pantulan petir, tidak ada yang lain. Orang ini maju bukannya mundur. Apakah dia gila? Kita harus bertarung melawan fenomena surgawi secara langsung. Gila? Dia benar-benar orang gila. Jika kamu tidak menjadi gila, kamu tidak akan menjadi Buddha. Dongfang Yuluo menatap punggung Ningki dengan cemberut. Dia tiba-tiba teringat sebuah kalimat yang tercatat dalam sebuah buku kuno. Kalimat ini sepertinya lebih cocok untuk Ningki. Saudara mudahua, Ningki akan mati hari ini karena kesombongannya. Mulai sekarang, kekhawatiran terbesarmu telah hilang. Suatu hari, kamu akan menjadi pemimpin murid batin dari sekte awan meningkat. Begitukah, dia akan mati seperti ini? Hua Hu Xiang menatap punggung Ningki dengan ketidakpastian di matanya. Dia benar-benar berharap Ningki akan langsung dibunuh oleh pangeran ke-13, tetapi sepertinya ada suara yang memberitahunya bahwa Ningki tidak akan mati begitu saja. Pada akhirnya, Hua Hu Xiang memilih untuk memercayai suara di dalam hatinya, dia tidak akan mati begitu saja. Bahkan Yun si air hitam pun tidak dapat membunuhnya. Saya khawatir hanya para ahli yang berada di 500 teratas daftar peringkat Tuan Muda bisa membunuh Ningki. 13, Pangeran, 13, 13, Jun, Naga, Naga, 13, Raja, Raja Surgawi, Yun, 13, Guntur Ming. Apakah kepercayaan diri Ningki benar-benar berasal dari pedang itu? Ketika dia memikirkan hal ini, Pangeran ke-13 mulai memperhatikan pesan rahasia Pangeran ke-7. Perhatiannya sekarang terfokus pada pedang pembunuh naga. Merusak. Ningki meraung. Semua orang hanya melihatnya menebas ke arah Guntur. Dalam sekejap, bayangan raksasa samar muncul di belakang Ningki. Itu adalah bulan yang cerah. Fenomena surgawi, fenomena langit lainnya. Anak ini bisa memicu fenomena langit juga. Bagaimana mungkin, kenapa dia tidak menunjukkannya sebelumnya? Tidak, ini bukan fenomena langit. Fenomena langit adalah bulan sungguhan. Bulan di belakangnya dibentuk oleh energi pertempuran. Seseorang mengetahui rahasianya. Memang benar Ningki tidak bisa memanggil fenomena langit. Bakatnya belum mencapai level itu. Namun, fenomena langit bulan terang yang sebenarnya pasti mampu meredam petir biasa. Adapun bulan terang ini, merupakan fenomena langit semu yang akan muncul ketika pedang bulan terang tepi dunia diaktifkan sepenuhnya. Hanya karena Pangeran ke-13 orang banyak secara tidak sadar memiliki kesan yang terbentuk sebelumnya tentang dirinya. Namun, kekuatan bulan ini tidak bisa dianggap remeh. Sinar samar cahaya bulan keluar dari bulan dan menyatu dengan aura pedang Ningki. Pedang pembunuh naga segera memancarkan cahaya yang menyilaukan. Naga Eskuno meledak dari pedangnya, mengaum saat bertabrakan dengan petir. Ledakan. Gelombang kejut yang tak terlihat menyebar ke segala arah dengan Mingtander dan naga Eskuno di tengahnya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur puluhan langkah, dan para kasim serta pelayan istana dengan budidaya rendah bahkan jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, naga Eskuno dan sambaran petir itu lenyap dari dunia. Awan gelap di langit langsung menghilang, dan langit kembali cerah. Sinar matahari yang hangat menyelimuti semua orang, tetapi pada saat ini, hati mereka terasa dingin. Pertarungan antara Ningki dan pangeran ke-13 benar-benar memperluas wawasan mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Do Huang bisa menyebabkan keributan seperti itu. Dia memblokirnya. Melihat Ningki perlahan mendarat di tanah tanpa ada luka di tubuhnya, semua orang tidak bisa tidak melihat Ningki dengan kaget. Saudara Ning terlalu kuat. Duan Baoshan sangat terkejut. Sudah kuduga, dia tidak akan mati karena gerakan ini. Hua Hu Xiang kecewa, tapi dia juga puas dengan penilaiannya sendiri. Kamu memang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Mata pangeran ke-13 berbinar saat dia memandang Ningki. Selain kaget, ada juga sedikit kegembiraan di matanya. Suka cita. Apakah saya melihat sesuatu? Sedikit keraguan muncul di hati Ningki. Sekarang, kita imbang. Jika kamu bisa memblokir gerakan ke-4 dari Sky Dimensider ku, aku akan mengaku kalah. Pangeran ke-13 tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, sitar di depannya berubah menjadi debu dan menghilang. Sementara semua orang masih terkejut, pangeran ke-13 mengeluarkan sitar lain dari cincin interspatial miliknya. Begitu sitar muncul, semua orang bisa merasakan aura hitam samar menyebar darinya dan menyapu ke arah mereka. Aura hitam ini sepertinya berubah menjadi banyak hantu ganas. Sitar Setan Langit. Wajah pangeran ke-7 dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak hanya memperoleh teknik bela diri di alam naga. Dia juga memperoleh senjata dou. Iya, keduanya adalah satu. Kalau tidak, nama mereka tidak akan sama. Dongfang Yuluo dan yang lainnya memandang pangeran ke-13 dengan ketakutan ketika mereka memikirkan betapa menakutkannya Istana Iblis kuno. Mereka tahu bahwa pangeran ke-13 telah memperoleh sitar Setan Langit yang asli, yang berarti bahwa dia akan menjadi penerus Istana Setan. Istana Iblis telah dihancurkan pada zaman kuno. Dengan kata lain, pangeran ke-13 adalah Ketua Istana Istana Iblis Sejarah sembilan keluarga besar bagaikan setetes air di lautan jika dibandingkan dengan sejarah Istana Iblis. Pangeran ke-13 memandang sitar Setan Langit dengan ekspresi serius dan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan Ningki segera fokus pada serangan mengerikan lawannya. Buk! Sitar berbunyi. Namun, tidak terjadi apa-apa setelah sekian lama. Sementara semua orang terkejut, pangeran ke-13 tersenyum pahit dan berkata, Aku kalah. 572 Hilang. Apa yang terjadi dengan pangeran ke-13? Kenapa dia tiba-tiba mengaku kalah? Di mana langkah keempatnya? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini Ningki terdiam. Dia sudah bersiap menghadapi serangan yang lebih kuat, tapi pangeran ke-13 mengaku kalah begitu saja. Pangeran ke-13 berdiri dengan tenang dan berjalan di depan Ningki. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya tempat ke-9 di peringkat naga adalah milikmu. Apakah Anda benar-benar hanya murid luar dari Cloud Risingsek? Ningki ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, Penatua Mengkingling dari tanah terlarang tulang kering akan segera menjadikanku sebagai murid inti. Murid inti. Pangeran ke-13 merasa lega saat mendengar ini. Jika dia dikalahkan oleh murid luar dari Cloud Risingsek, dia akan merasa malu tidak peduli seberapa terbuka pikirannya. Karena dia adalah murid sejati, akan lebih mudah bagi orang lain untuk menerimanya. Sebenarnya, kalau kita benar-benar bertarung, kita hanya punya peluang 50-50 untuk menang. Kata Ningki. Berani sekali kamu. Pangeran ke-13 bersikap lunak terhadapmu. Setelah jurus ke-4 sitar setan langit digunakan, kamu pasti akan mati. Tiba-tiba seseorang berteriak dari kerumunan. Ketika semua orang menoleh, mereka tidak dapat menemukan orang yang berbicara. Kakak ke-13, apa yang kamu? Pangeran ke-7 berjalan di samping pangeran ke-13 dan memasang tatapan bertanya-tanya di matanya. Pangeran ke-13 mengabaikannya dan memandang Ningki. Apakah kamu berencana untuk bertarung memperebutkan tempat pertama di peringkat naga? Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, semua orang sangat terkejut. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan pangeran ke-13? Tujuan Ningki sebenarnya adalah peringkat pertama dalam peringkat naga. Bagaimana mungkin, selama ratusan tahun terakhir, peringkat pertama dalam peringkat naga selalu berada di tangan tiga klan naga besar. Itu tidak pernah jatuh ke tangan manusia. Meskipun pangeran ke-13 mengaku kalah, Ningki mungkin bukan tandingannya, apalagi Desolation Kuno Li dan Desolation Kuno Xiao. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, peringkat pertama dalam peringkat naga seharusnya adalah Ningki. Akan ada perubahan besar dalam peringkat naga berikutnya. Memang, Ningki benar-benar memiliki pemikiran seperti itu. Yuen Sang, Cu Sian, dan Dongfang Lingdong saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Bahkan sebagai anak ajaib dari sembilan klan besar, mereka tidak pernah berpikir untuk mendapatkan tempat pertama di papan peringkat naga. Ningki hanyalah dari Claude Rissingsek. Bagaimana dia bisa begitu ambisius? Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Ningki, menunggu jawabannya. Pangeran ke-13, kamu benar. Aku ingin mendapat tempat pertama di pangkat naga. Ningki mengakuinya dengan jujur. Ini karena dia akan pergi ke berbagai klan naga untuk menemukan sembilan eksistensi teratas di peringkat naga dan mengalahkan mereka satu persatu. Saat itu, beritanya akan menyebar. Memang. Sebuah cahaya melintas di mata pangeran ke-13. Hai. Semua orang menghirup udara dingin. Bahkan Duan Baoshan memandang Ningki dengan tidak percaya. Apakah tujuan saudara Ning benar-benar menempati posisi pertama di peringkat naga? Arogan. Ego bocah itu meningkat. Apakah semuda itu mendapatkan tempat pertama di peringkat naga? Selama bertahun-tahun, semua penguasa yang memiliki gagasan ini mati di tangan kehancuran kuno. Tampaknya Ningki akan segera mengikuti jejak mereka. Tetapi jika dia benar-benar berhasil, bukankah umat manusia kita akan menjadi pusat perhatian? Semua orang memandang Ningki dengan ekspresi berbeda. Ada yang mengejek, ada yang sombong, dan ada yang menantikannya. Setelah hari ini, nama Ningki ditakdirkan menjadi acuan generasi muda. Jika dia berhasil mendapatkan tempat pertama di peringkat naga, maka tidak ada yang akan meragukan kekuatan Ningki lagi. Bahkan monster tua dari sembilan keluarga harus memandangnya dari sudut pandang berbeda. Menarik, saya telah memutuskan untuk tidak kembali ke keluarga. Saya ingin melihat sejauh mana anak ini bisa melangkah. Kata Chufeng sambil tersenyum tipis. Mata Yuan Kongming dan Dongfang Yuluo berbinar saat mendengar ini. Saudara Ning, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah harus saya katakan. Pangeran ke-13 mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Ningki merasa kepribadian orang ini benar-benar berbeda dari Pangeran ke-7, jadi dia mudah bergaul. Dia tersenyum dan berkata, Pangeran ke-13, tolong bicara. Dengan bakatmu, kamu seharusnya memiliki peluang 40% untuk mendapatkan tempat pertama di peringkat naga selama kamu mencapai tahap hidup dan mati ke-9. Namun, aku khawatir peluangnya kurang dari 5% saat ini. Apa jika kamu mengasingkan diri terlebih dahulu dan mencoba mendapatkan tempat pertama setelah kamu menerobos? Bagaimana menurut kamu? Kata Pangeran ke-13. Bahkan Pangeran ke-13 mengatakan bahwa dia memiliki peluang untuk mendapatkan tempat pertama. Ekspresi terkejut muncul di wajah semua orang. Saran Pangeran ke-13 masuk akal, dan orang normal akan mendengarkannya. Ningki juga merasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Sayangnya, misi sistem mengharuskan dia untuk mendapatkan tempat pertama di peringkat naga. Hanya dengan begitu dia bisa memasuki tahap hidup dan mati ke-9. Jadi, Ningki tersenyum dan berkata, saya menghargai tawaran Pangeran ke-13. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan datang dan belajar dari langkah ke-4 Pangeran ke-13. Lalu, dia berbalik dan pergi. Semua orang terkejut, dan mereka memandang Ningki dengan bingung dan jijik. Pangeran ke-13 sudah memberinya nasihat ini, tapi dia masih sombong. Sungguh menyianyiakan usaha Pangeran ke-13. Seseorang berkata dengan tidak senang. Aku merasa yang kuat harus menjadi lebih kuat saat menghadapi yang kuat. Anak ini seharusnya disebut Kaisar Pedang Iblis Gila. Kaisar Pedang Setan Gila. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa gelar ini sangat cocok untuk Ningki. Kaka ke-13, kenapa kamu harus berbicara dengan anak ini? Pangeran ke-7 berkata dengan tidak senang. Pangeran ke-13 melihat punggung Ningki dan menghela nafas dalam hatinya. Kemudian, dia memandang Pangeran ke-7 dan berkata, Saudara ke-7, saya lelah. Suruh orang-orang ini pergi. Eh, oke. Pangeran ke-7 menganggup dan hendak mengusir orang-orang ini. Namun, dia tidak perlu melakukan itu. Setelah Ningki pergi, mereka juga berbalik dan pergi. Jauh di dalam istana. Seorang Kasim tua berdiri dengan hormat di pintu masuk sebuah ruangan batu dan berkata dengan lembut, Kaisar, Pangeran ke-13 telah kalah. Saya melihatnya. Suara acu-ta-acu datang dari ruangan batu. Suara ini sangat halus dan sulit dimengerti. Kaisar Agung, apakah pelayan tua ini ingin mengikuti anak ini? Kasim tua itu melanjutkan. Tidak perlu. Biarkan alam mengambil jalannya. Ya, Kaisar. Lembaga Rahasia Surga Pak Tua Jin, Mondulu, dan sekelompok besar pandai besi dari lembaga rahasia surga sedang mempelajari struktur boneka kuno dan rune di dalamnya. Tiba-tiba, tubuh Pak Tua Jin bergetar, dan senyuman tipis muncul di wajahnya. Anak ini tidak buruk. Tuan, ada apa? Mondulu bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukan urusanmu. Mulailah bekerja. Pak Tua Jin memelototinya. Muridnya ini pandai dalam segala hal, tetapi bakatnya terlalu rendah. Apakah dia bisa menerobos ke Saint Rilem dalam hidup ini masih menjadi pertanyaan. Untungnya, surga telah mengiriminya anak kecil yang lucu. Perkebunan kekaisaran Wu. Apa? Dia mengalahkan pangeran ke-13. Seorang wanita cantik berdiri di depan Tuan Wu dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Tuan Wu menganggup dan berkata, Benar. Sial, Kalau begitu, bagaimana aku bisa membunuhnya di masa depan? Tidak, saya perlu meningkatkan taruhannya. Jejak kecemburuan muncul di mata wanita paruh baya itu. Tiba-tiba, sebuah pedang muncul di tangannya. Ini. Tuan Wu memandang pedang itu dengan kaget. Itu adalah senjata tingkat surga kelas menengah. Di kerajaan sembilan negara yang luas, terdapat kurang dari seratus senjata tingkat surga kelas menengah. Aku tidak percaya senjata tingkat surga kelas menengah tidak bisa mengundang ahli dari Menara Kaisar Putih. 573 Setelah Ningki meninggalkan istana, dia kembali ke kediaman Dongfang Haoji. Duan Baoshan dan Duan Hensui mengikutinya. Dongfang Haoji tidak mengizinkan kita masuk. Mengapa kita tidak pergi ke Menara Yunwu? Yuan Kongming berkata kepada Dongfang Yuluo dan Chu Feng sambil tersenyum tipis saat Ningki menghilang di balik pintu. Baiklah. Kemudian, mereka memimpin Chu Xian dan yang lainnya ke Menara Yunwu. Ketika para ahli lain di daftar peringkat melihat ini, mereka juga mengikuti dari belakang. Namun, mereka tetap mengawasi dan secara khusus memerintahkan bawahannya untuk memperhatikan keberadaan Ningki. Bagaimana dengan kita? Mubai melirik Mujuner, lalu Ji Kaixi dan Kai Wei Tao. Ayo kita pergi ke Menara Yunwu juga. Aku penasaran dengan buku kehidupan dan kematian. Aku ingin tahu apakah kita bisa melihatnya hari ini. Kata Kai Wei Tao. Kalau begitu ayo pergi. Setelah mereka pergi, Hua Hu Xiang dan yang lainnya juga pergi. Pada akhirnya, hanya Fang Qing, Zha Gong Shan, dan para pembudidaya lainnya yang tersisa. Saudara Fang, kenapa kita tidak pergi minum? Zha Gong Shan memandang Fang Qing dengan senyum masam. Dia tidak punya banyak harapan. Dengan kepribadian Fang Qing, dia tidak mau pergi. Tapi Fang Qing menganggup dengan tegas. Oke. Setelah itu, kelompok keajaiban yang dikalahkan oleh Ningki di Dragon Roll berjalan menuju Cloud Mist Tower bersama. Di dalam kediaman, Ningki melihat Kasim Tua dan Tuan Tianzu tetapi tidak melihat Dong Fang Hao Ji. Tuan muda Ning. Kasim Tua itu membungkuk hormat. Lalu, dia mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Ningki. Ningki mengambilnya dan membaca, Saudara Ning, saya akan pergi ke Menara Sembilan Matahari. Jangan lewatkan saya. Orang ini pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saya akan memberinya sesuatu yang lain. Ningki memutar matanya. Dia menyimpan surat itu dan tersenyum pada Kasim Tua itu. Sejak kakak Dong Fang pergi, aku harus pergi juga. Selamat tinggal. Tuan muda Ning, saya akan mengantarmu. Kasim Tua itu dengan hormat mengantar Ningki dan Tuan Tianzu pergi. Anda rumah. Segera setelah Yu Xi Jin mendapatkan ramuan pembentuk tubuh, dia memerintahkan para Kasimnya untuk tidak menemui siapapun. Dia bersembunyi di ruangan batu paling rahasia di rumah. Beberapa bawahan terdekatnya berjaga di luar ruangan batu. Wajah mereka terlihat bingung. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi dengan Kasim Yu. Kenapa dia begitu bersemangat? Dua jam kemudian, ketika mereka melihat Yu Ru Jin keluar dari ruangan batu, mereka terkejut. Aura Yu Ru Jin sepertinya sedikit berbeda dari saat dia baru saja masuk. Mereka tidak tahu apa yang berbeda, tetapi mereka dapat merasakan bahwa Yu Ru Jin penuh dengan kejantanan saat ini. Maskulin. Bagaimana seorang Kasim bisa memiliki aura seperti itu? Mungkinkah Kasim telah mengkonsumsi harta yang dapat meningkatkan Yang Ki-nya? Mereka bertanya-tanya. Yu Ru Jin memandang bawahannya sambil tersenyum dan berkata, kamu bisa pergi sekarang. Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Eh, ya, ayah mertua. Mereka buru-buru membungkuk dan mundur. Pil pembentuk tubuh ini benar-benar sesuatu yang luar biasa. Yu Ru Jin memandang selangkangannya dengan puas. Dia akan berterima kasih pada Ning Ki. Tapi, bagaimanapun, Ning Ki telah memberinya kehidupan baru. Saat itu, mata-mata yang diatur di ibu kota bergegas kembali untuk melapor. Kasim Yu, Istana Kekaisaran Wu telah menawarkan harga yang sangat mahal untuk menyewa pembunuh dari Menara Kaisar Putih untuk membunuh Dongfang Hauji dan Ning Ki. Harga setinggi langit. Kamu Ru Jin sedikit mengernyit. Apa itu? Pedang pembunuh iblis. Masih ada sedikit keterkejutan di mata-mata-mata itu. Pedang pembunuh iblis tingkat surga. Pedang ini sebenarnya ada di Wu Imperial Mansion. Mereka benar-benar rela menyerahkannya. Baiklah, saya mengerti. Anda bisa pergi sekarang. Kalau ada kabar, saya akan laporkan lagi. Kata Yu Ru Jin dengan wajah muram. Iya. Setelah mata-mata itu pergi, Yu Ru Jin diam-diam meninggalkan rumah. Anda telah mendengar. Mulai sekarang, talenta nomor satu di peringkat naga bukan lagi pangeran ke-13, melainkan Raja Pedang Iblis Gila. Raja Pedang Iblis Gila? Siapa lelaki ini? Siapa dia? Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa dia mengalahkan pangeran ke-13. Kabar ini datang dari bangku paman kedua bibi pamanku di istana. Dia seorang kasim di istana. Jadi itu benar. Aku tidak percaya hal seperti itu terjadi. Pangeran ke-13 adalah ahli peringkat ke-9 di peringkat naga. Seseorang bisa mengalahkannya. Saya pikir itu pasti bakat terpendam dari sembilan keluarga. Belum tentu. Aku punya beberapa petunjuk. Kudengar orang ini berasal dari Sekte Cloud Rising. Sekte Cloud Rising. Mendengar ini, mata Yurujin menunjukkan ekspresi berpikir. Tiba-tiba dia kaget. Mungkinkah Raja Pedang Iblis Gila yang dibicarakan oleh orang-orang yang lewat ini adalah Ningki? Berpikir seperti ini, Yurujin segera datang ke rumah Dongfang Hauji. Dari kasim tua, dia mengetahui bahwa Dongfang Hauji telah kembali ke keluarga Dongfang, dan Ningki serta Ayang Mulia Babi Surgawi belum pergi jauh. Meskipun Yurujin tidak datang, dia tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar bahwa Dongfang Hauji akan kembali ke Menara Sembilan Matahari untuk berpartisipasi dalam persidangan seperti yang dia minta. Duan Baoshan dan Duan Hensui mengikuti Ningki. Duan Hensui melirik Yang Mulia Babi Surgawi dari waktu ke waktu. Sebelum pergi, Ningki meminta topi bambu kepada kasim tua itu dan meminta Yang Mulia Babi Surgawi untuk memakainya. Kalau tidak, mereka pasti akan dikelilingi oleh orang yang lewat. Namun, Duan Hensui telah melihat wujud asli Yang Mulia Babi Surgawi dan mengetahui bahwa dia adalah binatang iblis dalam wujud manusia. Dia sangat terkejut karena Ningki memiliki pengikut seperti itu. Bahkan Duan Musyeng, talenta terbaik dari Istana Markis Naga Suci, tidak mungkin memiliki ahli seperti itu yang melindunginya. Saudara Ning, apakah kamu akan meninggalkan ibu kota? Duan Baoshan ragu-ragu dan bertanya. Ningki mengangguk. Aku akan berangkat setelah perjalanan ke Institut Ramalan. Kalian berdua juga harus kembali. Mari kita bertemu lagi lain kali. Ini. Duan Baoshan hendak berbicara. Ningki berkata, tempat yang saya tuju sangat berbahaya. Jika Anda bersikeras untuk pergi, dapatkah Anda mengabaikan hidup dan mati? Duan Baoshan dan Duan Hensui setuju dengan apa yang dikatakan Ningki. Jika Ningki ingin menantang Klan Naga Purba, dia harus pergi ke Tanah Suci Klan Naga Purba. Ketika manusia pergi ke sana, mereka akan menjadi seperti ikan di talenan. Klan Naga Purba bisa makan dan membunuh sesuka hati. Mereka tidak peduli siapa Anda. Saudara Ning, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Saya harap saya akan melihat nama Anda sejak awal ketika peringkat naga berikutnya keluar. Duan Baoshan dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan kemudian pergi bersama Duan Hensui. Saat ini, Yurujin tiba-tiba muncul di samping Ningki. Begitu Ningki melihat perubahan besar pada auranya, dia tahu bahwa Yurujin telah menjadi laki-laki lagi, sama seperti Dongfang Haoji. Dia tidak bisa menahan senyum dan memberi selamat padanya. Selamat, Kasim kamu. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah Yurujin. Sebaliknya, suasananya sedikit suram. Ia berkata dengan suara rendah, kediaman kekaisaran Wu menggunakan senjata tempur panggung surga kelas menengah untuk membeli nyawamu. Adik Ning, berkat ramuan pembentuk tubuhmu, aku telah menjadi seorang pria lagi. Kali ini, aku pasti akan mengantarmu keluar ibu kota dengan selamat. Jangan terburu-buru pergi. Tunggu aku kembali ke istana untuk mendapatkan bantuan. Setelah Yurujin selesai berbicara, dia buru-buru berbalik dan menghilang dari pandangan Ningki. Mendengar peringatan Yurujin, bibir Ningki membentuk senyuman dingin. Dia melirik ke arah istana kekaisaran Wu. 574. Institusi Rahasia Surgawi Ningki dan Supremisi Celestial Swin tiba di tempat pengujian dan melihat sekelompok orang terbang naik turun boneka perunggu tersebut. Kadang-kadang, mereka berbisik satu sama lain dan kadang-kadang, mereka tenggelam dalam pikiran mereka. Senior Meng Melihat Mondulu juga ada di sini, Ningki melangkah maju dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Mata Mondulu berbinar, dan dia menarik Ningki. Kamu datang tepat waktu, nak. Masih ada yang belum aku mengerti tentang boneka kuno ini. Senior Meng, sebagai Master Reviner, jika Anda tidak mengerti, bagaimana saya bisa? Ningki tersenyum pahit dan melambaikan tangannya. Meskipun dia memiliki seni boneka tertinggi dan memiliki pemahaman yang baik tentang metode penyempurnaan boneka kuno, jika dia membicarakannya sekarang, maka dia pasti akan disimpan di Lembaga Misteri Surgawi sebagai buruh di Mondulu. Ningki tentu saja tidak sebodoh itu. Itu benar. Bahkan aku, sebagai Master Reviner, tidak mengetahuinya. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Mondulu berkata dengan sedih. Senior Meng, seperti ini. Saya memberitahu Senior Jin bahwa saya akan datang dan mengambil boneka itu ketika saya meninggalkan tempat ini. Anda tahu, saya akan meninggalkan ibu kota. Bukankah ini? Ningki tersenyum canggung. Apa? Kamu akan pergi secepat ini? Mengapa kamu terburu-buru untuk pergi? Bukankah lebih baik tinggal di ibu kota selama 8-10 tahun? Jika Anda kekurangan sumber daya budidaya, Anda dapat memberi tahu saya. Saya mungkin tidak punya banyak, tetapi sebagai ahli pemurnian di Institut Misteri Surgawi, saya punya beberapa pil dan kristal spiritual. Mondulu segera mencoba membujuk Ningki untuk tetap tinggal. Toh, penelitian terhadap wayang kuno ini masih belum selesai. Jika dia mengizinkan Ningki mengambilnya, siapa yang tahu kapan perguruan Tianji bisa menelitinya lagi? Senior Meng, aku khawatir aku tidak bisa menurutinya. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan satu pemikiran, boneka perunggu dibawa ke ruang boneka. Ketika refiner peralatan lainnya melihat ini, mereka semua menoleh ke arah Ningki. Ningki tidak tahan dengan tatapan kesal mereka. Dia menemukan alasan dan pergi mencari Pak Tua Jin bersama Supremasi Tian Su. Tuan Meng, kita tidak bisa membiarkan dia pergi seperti ini. Selama saya punya 10 tahun lagi, saya pasti bisa menyempurnakan boneka yang bentuknya persis seperti itu. Seseorang mengeluh kepada Mondulu dengan ketidakpuasan. Mondulu memelototi mereka. Apa? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu seharusnya memaksanya untuk tinggal di lembaga rahasia surga. Tria itu berkata tanpa basa-basi. Apakah menurutmu institut rahasia surgawi kita sama tidak masuk akalnya dengan sekte penjara hitam? Mondulu memarahi. Tetapi. Tidak, tapi, pergilah. Mondulu menjentikan lengan bajunya, berbalik, dan pergi. Jin Senior. Ningki datang ke halaman Pak Tua Jin dan berteriak ke pintu. Masuklah ke sini. Iya. Ningki berlari masuk dengan gembira. Yang mulia babi langit tidak berani masuk dan menunggu di halaman. Senior Jin, Junior ini harus pergi. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Ningki melihat Pak Tua Jin sedang mempelajari peluru pembunuh naga, jadi dia melangkah maju dan membungkuh. Namun, matanya tertuju pada peluru pembunuh naga di tangan Pak Tua Jin. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali mereka bertemu, dan lelaki tua ini telah mengembangkan produk baru. Saya bertanya-tanya seberapa kuatnya itu. Pena Tua Jin memiliki dua peluru pembunuh naga tertinggi yang berukuran dua kali lipat dari peluru pembunuh naga tertinggi. Mereka tampak seperti polio dari bumi. Pak Tua Jin melirik Ningki dengan senyuman palsu dan berkata, selain boneka kuno, kamu datang mencariku karena kamu menginginkan beberapa peluru pembantai naga, kan? Senior, kamu memiliki mata yang tajam. Kamu dapat menebak apa yang aku pikirkan. Ningki terkikik dan menyanjungnya. Ambillah. Kedua peluru pembunuh naga ini sekitar tiga sampai empat kali lebih kuat dari peluru pembunuh naga tertinggi. Namun, ada kelemahannya. Tempat ledakannya akan tandus. Kamu harus menggunakannya dengan hati-hati. Pak Tua Jin melemparkan dua peluru mirip nanas ke Ningki. Ningki dengan cepat mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Di saat yang sama, dia terkejut. Radiasi peluru pembunuh naga yang dikembangkan oleh Pak Tua Jin sudah begitu parah. Tandus. Senior, apa nama peluru pembunuh naga baru ini? Ningki bertanya. Kamu bisa menyebutnya peluru pembunuh naga penghancur dunia? Kata Pak Tua Jin. Penghancuran dunia. Pak Tua Jin benar-benar buruk dalam memberi nama. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Kamu sudah mengambilnya. Kenapa kamu tidak pergi? Pak Tua Jin mengangkat alisnya. Kalau begitu junior ini akan pergi dulu. Senior Jin, tolong jaga dirimu baik-baik. Ningki menyingkirkan peluru pembunuh naga penghancur dunia, menangkupkan tangannya ke arah Pak Tua Jin, dan pergi. Setelah Ningki pergi, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di sisi Pak Tua Jin. Dia melihat dengan acu-ta'acu ke arah yang ditinggalkan Ningki dan berkata, kamu menganggapnya sangat tinggi. Aku mendengar bahwa dua hal yang kamu teliti menghabiskan 30% dari inventaris lembaga misteri surgawi. Seharusnya keduanya cukup kuat, bukan? He he, kamu benar-benar tahu segalanya. Pak Tua Jin terkekeh. Jika anak ini benar-benar bisa memenangkan tempat pertama di peringkat naga, aku khawatir klan naga akan bergerak lagi. Selama periode waktu ini, Institut Misteri Surgawimu harus menyiapkan lebih banyak meriam pembunuh naga. Di masa depan, mungkin ada jadilah kesempatan untuk menggunakannya. Setelah mengatakan itu, sosok pria parubaya itu berubah menjadi bayangan samar dan menghilang di depan Pak Tua Jin. Pak Tua Jin bergumam dengan suara rendah, bisakah meriam pembunuh naga dimurnikan begitu saja? Dua orang tua lainnya sudah keluar begitu lama dan belum kembali. Bagaimana saya bisa sibuk sendirian? Saya belum pergi. Tiba-tiba, suara pria parubaya itu terdengar lagi. Ekspresi Pak Tua Jin membeku. Setelah beberapa saat, ketika dia yakin pria parubaya itu telah pergi, dia mengerutu lagi. Dengan dua peluru pembunuh naga penghancur dunia di tangan, Ningki merasa sedikit lebih percaya diri tentang perjalanannya ke klan naga purba. Setelah meninggalkan Institut Misteri Surgawi, dia menggunakan koin pembunuh naga untuk membeli dua jimat gaib kelas rendah mistik. Dia menggunakannya pada dirinya sendiri dan Yang Mulia Babi Surgawi dan keluar dari gerbang selatan. Saudara Ning, senjata apa itu? Mereka bahkan tidak bisa melihat kami meninggalkan ibu kota. Yang Mulia Babi Surgawi sedikit terkejut. Saudara Babi Langit, ini adalah jimat gaib. Jika kamu menyukainya, aku bisa memberimu beberapa. Ningki tersenyum. Itu hebat. Yang Mulia Babi Surgawi menggosok tangannya dan tersenyum malu. Ningki langsung membeli dua jimat gaib lagi dari Mall Pembantaian Naga dan menyerahkannya kepada Yang Mulia Babi Surgawi. Pada saat yang sama, dia berkata, Saudara Babi Langit, selanjutnya aku akan pergi ke klan naga purba. Ku dengar mereka sangat kejam. Dibandingkan dengan manusia, mereka lebih suka memakan binatang iblis. Jika kamu ikut denganku, itu mungkin akan terjadi. Berbahaya. Apa? Aku tidak pergi. Jika saya pergi, saya tidak akan bisa makan sapi panggang utuh lagi. Yang Mulia Celestial Swin menggelengkan kepalanya seperti mainan drum. Ningki memikirkannya dan memutar matanya. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tunggu saja. Dia membenamkan dirinya di Dragon Slying Mall dan menemukan opsi gourmet plane. Setelah mencari beberapa saat, Ningki akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Makanan kelas 3, harga pertukaran permanen, 5.000 koin pembunuh naga. Itu kamu. 575. Siapa dia? Supremasi Babi Surgawi terkejut. Ini adalah koki yang membuat sapi panggang utuh. Dia akan mengikutimu mulai sekarang. Ayo pergi. Ningki melambaikan tangannya. Saudara Ning, kamu tidak membodohiku, kan? Supremasi Tianzu bertanya dengan curiga. Duo Luoluo, ambilkan sapi panggang utuh untuk tuan ini. Ningki berkata pada orang tua itu. Pada saat yang sama, dia membeli seekor sapi mentah dari Dragon Slying Mall dan memberikannya kepada Duo Luoluo. Nama lelaki tua itu adalah Duo Luoluo. Setelah menerima instruksi Ningki, dia menyalakan api dan menyiapkan arang dengan terampil. Kemudian, dia mengeluarkan segala macam bumbu dari sakunya dan mengoleskannya pada sapi tersebut. Aroma bumbunya membuat hidung Supremasi Celesti Alpik berkedut beberapa kali. Lalu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bau ini sangat familiar. Tidak lama kemudian, Duo Luoluo selesai menyalakan api arang. Kemudian, dia menyandarkan seluruh sapi di atas arang dan melemparkannya. Aroma yang memabukkan langsung memenuhi udara. Ya, itu dia. Supremasi Babi Surgawi meneteskan air liur ketika dia melihat sapi utuh yang dipanggang. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada Duo Luoluo. Semakin dia memandangnya, semakin dia merasa senang. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bisa makan sapi panggang utuh yang lezat kapan saja dan di mana saja, Supremasi Babi Surgawi merasa bahwa dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Aku tidak berbohong padamu, kan? Ningki tersenyum tipis. Aku tidak berbohong, aku tidak berbohong. Supremasi Babi Surgawi terkekeh. Pada akhirnya, setelah Duo Luoluo memanggang seluruh sapi, Yang Mulia Babi Surgawi memakannya dalam beberapa gigitan. Kemudian, Ningki berkata kepada Duo Luoluo, Kamu akan mengikutinya mulai sekarang. Ya Tuan. Duo Luoluo membungkuh. Tingkah lakunya memiliki semacam persona aristokrat, Membuat orang merasa bahwa dia adalah seorang kepala pelayan dengan keterampilan bisnis yang mendalam. Setelah berbasa-basi lagi, Supremasi Babi Surgawi pergi bersama Duo Luoluo. Pada saat yang sama, Ningki menuju tanah suci klan naga primordial. Di ibu kota, setelah beberapa hari, Semua orang mengetahui bahwa Ningki telah menghilang, Dan para pembunuh itu mengertakkan gigi karena kebencian. Saudari, apa yang harus kita lakukan? Zou Luoluo memandang Wuma Fengling tanpa berkata-kata. Dia dan Wuma Fengling mengikuti Ningki sepanjang waktu. Dalam sekejap mata, mereka kehilangan jejaknya. Untungnya, tidak ada yang tahu bahwa mereka berasal dari pavilion Kaisar Putih. Ini kedua kalinya. Jejak kemarahan muncul di wajah Wuma Fengling. Ini adalah kedua kalinya dia meninggalkan Ningki. Jika tidak ada cara lain, kenapa kita tidak kembali dan mencari bala bantuan? Kata Zou Luoluo. Wuma Fengling ragu-ragu sejenak. Pada akhirnya, dia dengan tegas berkata, Tidak. Dia pasti akan pergi ke klan naga kuno yang sunyi. Ayo pergi ke sana dan tunggu dia. Klan naga purba, kakak, apakah kamu yakin kami ingin pergi ke tempat itu? Zou Luoluo terkejut. Pergi. Mengapa tidak? Wuma Fengling berkata dengan dingin, Kami memiliki teknik gaib. Selama kami berhati-hati, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak lama kemudian, Kedua wanita itu meninggalkan ibu kota dan terbang ke arah klan naga kuno yang sunyi. Sisi lain. Menara Yun Wu. Chu Fengling melirik Yuan Kongming dan Dongfang Yu Luo dan berkata sambil tersenyum tipis, Bocah itu punya banyak trik di lengan bajunya. Dia berhasil menyelinap di depan umum tanpa ada yang menyadarinya. Kudengar Sky Sword Markis dipanggil ke kediamannya untuk ditegur oleh Raja Beladiri. Namun, karena dia akan menemukan Desolate Ancient Rootless, Dia pasti akan pergi ke klan naga kuno Desolate. Kita juga harus segera berangkat, Jangan sampai kita melewatkan pertunjukan yang bagus. Yuan Kongming berkata sambil tersenyum tipis. Saat ini, Yuan Sang mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Kaka Kongming, bisakah kita pergi bersama mereka? Kalian juga ikut. Yuan Kongming melirik ke arah Yuan Sang, Lalu ke arah Dongfang Ling Dong dan Cu Xian, Lalu menggelengkan kepalanya, Tidak, terlalu berbahaya di sana. Kami bisa menjaga diri kami sendiri, Tapi kami tidak bisa menjaga kalian. Saudara Cu Feng, Ayo kami pergi bersamamu. Cu Xian berbisik kepada Cu Feng. Melihat ini, Wajah Cu Feng menunjukkan sedikit keraguan. Dia kemudian menoleh ke Yuan Kongming dan berkata, Pasti akan ada banyak orang yang pergi kali ini. Jika kita memiliki lebih banyak orang, Perjalanan akan lebih semarak. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi, Tetapi kita adalah kebanggaan surga. Dari sembilan klan besar, Ras Naga Purba pasti akan memberi kita sedikit wajah. Jika itu masalahnya, Baiklah. Yuan Kongming mengangguk. Kalian silakan saja, Aku tidak akan pergi. Tiba-tiba Timur Yuluo berkata, Kenapa kamu tidak pergi? Cu Feng terkejut. Bukankah Dongfang Yuluo ingin melihat Apakah Ningki benar-benar bisa mendapatkan tempat pertama Di peringkat naga? Pagoda sembilan matahari keluarga ku akan segera dibuka. Aku ingin masuk dan berlatih. Kata Timur Yuluo acuh tak acuh. Pagoda sembilan matahari. Cu Feng dan Yuan Kongming sama-sama memiliki sedikit rasa iri di mata mereka. Sembilan klan besar masing-masing memiliki tempat sucinya masing-masing, Tetapi sangat sulit untuk memasukinya. Pagoda sembilan matahari adalah tempat suci keluarga Dongfang. Dapat dikatakan bahwa pecahan benua di dalamnya Tidak lebih lemah dari tanah terlarang tulang kering. Harta di dalamnya berkali-kali lipat lebih banyak daripada dunia luar. Tentu saja risikonya juga sangat tinggi. Konon keluarga Dongfang pernah memiliki seorang pejuang kaisar Yang tidak pernah keluar setelah masuk. Kalau begitu, semuanya, aku pergi dulu. Dongfang Yuluo berdiri dan melihat keajaiban di peringkat muda. Nona Dongfang, berhati-hatilah. Semua orang menangkupkan tangan mereka. Bagaimanapun, Dongfang Yuluo berada di 200 besar peringkat muda. Dia benar-benar pantas mendapatkan rasa hormat mereka. Setelah Dongfang Yuluo pergi, Yuan Kongming dan Cu Feng juga meninggalkan ibu kota bersama Cu Xian dan dua lainnya. Mereka semua sudah pergi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan pergi ke perlombaan naga purba? Melihat orang-orang yang lebih kuat dari mereka pergi satu per satu, hanya kelompok Mubai, beberapa pelanggan biasa, dan keajaiban peringkat naga yang tersisa di restoran Mystic Cloud. Saya pergi. Jika Iksi menyipitkan matanya dan berkata, aku ingin melihat apakah bocah itu cukup kuat untuk mengalahkan ras naga purba. Kalau begitu aku akan pergi juga. Kai Wei Tao berkata dengan acuh tak acuh. Mubai tersenyum dan menatap keduanya. Kalian akan segera mengirimkan berita ini ke keluarga Bai Xiao, kan? Terus. Kai Wei Tao tersenyum. Keluarga Kai Danji berafiliasi dengan keluarga Bai Xiao. Mereka juga bertanggung jawab mengumpulkan informasi di luar, jadi tidak ada yang perlu dipermalukan. Kamu tidak bisa pergi. Mujuner melirik Mubai. Mubai sedikit terkejut. Kenapa aku tidak bisa pergi? Karena paman kelima ada di sini. Mujuner berkata dengan acuh tak acuh. Seperti yang diharapkan, seorang pria parubaya berjalan ke Mystic Cloud Restaurant. Setelah melihat Mubai, dia berkata, Yang mulia ingin bertemu dengan Anda. Kembalilah bersama saya. Ya. Ekspresi Mubai berubah beberapa kali. Pada akhirnya, dia pergi bersama pria parubaya itu dengan sedih. Sebelum pergi, dia tidak lupa mengirimkan transmisi suara ke Jike Iksi dan Kai Wei Tao, jangan terburu-buru pergi. Tunggu aku. 576. Ningki membeli peta yang menuju ke suku naga kuno yang sunyi dari toko pembantaian naga. Dia tidak membeli peta itu secara langsung karena sistem menjualnya seharga 50 ribu koin pembunuh naga sedangkan petanya hanya seribu. Di peta ini, Ningki memperkirakan jarak yang harus dia tempuh. Ada beberapa tempat berbahaya yang perlu dia ambil jalan memutar karena mungkin ada keberadaan kuat di sana. Berdasarkan hal ini, Ningki perlu melakukan perjalanan setidaknya 1 juta kilometer sebelum dia bisa mencapai tanah desolate barat milik klan naga kuno yang sunyi. 1 juta kilometer. Ningki menghela nafas, lalu dia melepaskan Little Purple dari Demon Petspace, berbalik dan duduk di punggung Little Purple, berubah menjadi petir ungu, dan terbang ke arah Western Wasteland sesuai dengan petunjuk di peta. Tiga hari kemudian, Ningki tiba-tiba menemukan sekelompok besar bangunan tidak jauh dari sana. Itu tampak seperti pasar. Seperti yang diharapkan, ketika dia mendekat, dia melihat tiga kata merah tajam, Bengkel Jingyue. Oh, hanya ada beberapa pil pengembalian musim semi tingkat bumi yang tersisa. Saya perlu mengisinya kembali. Mari kita lihat apakah ada hal baik di sini yang dapat berguna di Western Wasteland. Sambil berpikir, Ningki menyimpan Little Purple ke dalam Demon Petspace dan terbang ke Jingyue Workshop. Saat dia memasuki Bengkel Jingyue, Ningki melihat kedua sisi jalan dipenuhi dengan kios. Beberapa dari pemilik kios ini adalah Dou Wang, ada yang Dou Huang, dan bahkan ada yang Dou Song. Dari sini terlihat bahwa skala Bengkel Jingyue tidaklah kecil. Peluang munculnya sesuatu yang bagus akan lebih tinggi. Terakhir kali di pasar keajaiban surgawi, aku menemukan batu dewa spiritual tingkat rendah. Aku penasaran apakah Bengkel Jingyue ini punya batu seperti itu. Saat Ningki berjalan, dia menggunakan mata emasnya yang berapi-api untuk mengamati kios-kios, berharap menemukan batu dewa spiritual tingkat rendah. Namun, sistem tidak memberinya perintah. Adik, dari kelihatannya, sepertinya ini pertama kalinya kamu datang ke Bengkel Jingyue. Tiba-tiba, seorang lelaki tua kurus-kurus seperti tongkat muncul di belakang Ningki sambil tersenyum. Ningki melirik atributnya dan menemukan bahwa lelaki tua ini hanyalah Dou Huang bintang tiga. Dia tidak terlalu memperhatikannya saat dia tersenyum dan berkata, memang benar, apakah tetua punya sesuatu untukku? He he, adik mungkin tidak mengetahui hal ini, tapi nama lelaki tua ini adalah Baudating, dan orang-orang memberiku julukan penyelidik bulan cerah. Jika ini benar-benar pertama kalinya adik datang ke Bengkel Bright Moon, lelaki tua ini bisa menjawab pertanyaan yang ingin diketahui adikku. Bao Kencan berkata sambil tersenyum. Ningki segera tahu bahwa lelaki tua ini seharusnya menjadi pengganggu lokal, sama seperti Dagozi di masa lalu. Dia merekomendasikan dirinya untuk menjadi pemandu wisata, Ningki. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum. Saya punya beberapa pertanyaan, tapi senior Baudating, berapa banyak kristal roh yang akan Anda tagih dari saya? Melihat Ningki bereaksi begitu cepat, Bao Dating terkekeh dan berkata, tidak banyak, tidak banyak. Adikku, selama kamu memberiku 200 kristal spiritual rendah, aku akan menjadi milikmu hari ini. 200. Ambil. Ningki langsung menghitung 200 kristal spiritual rendah dan menyerahkannya kepada Bao Dating. Bao Dating sedikit terkejut dan ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka Ningki akan begitu berterus terang di usianya yang begitu muda. Dia bahkan tidak menanyakan harganya. Faktanya, harga yang ada dalam pikirannya hanya 100 kristal spiritual rendah. Alasan mengapa dia meminta 200 adalah untuk memberi Ningki ruang untuk tawar-menawar. Sungguh suatu kerugian, pemuda gegabu ini pastilah orang baru di Jianghu. Kalau tidak, mengapa dia setuju memberiku 200 kristal spiritual rendah? Jika saya meminta 2 ribu, saya bertanya-tanya apakah dia akan memberi saya? Senior Bao, karena kamu telah menerima kristal spiritualku, aku akan mulai mengajukan pertanyaan. Ningki tersenyum. Adikku, jangan sungkan untuk bertanya. Di bengkel Jingyue ini, tidak ada hal yang tidak ku ketahui. Bao Dating menepuk dadanya dan berkata. Kalau begitu, Senior Bao, saat pertama kali saya memasuki pasar, saya melihat banyak orang bergegas maju. Mereka tampak terburu-buru. Apa yang terjadi? Ningki tersenyum. Oh, kamu sedang membicarakan hal ini. Sejujurnya, adikku, kamu sudah membuat pilihan yang tepat untuk datang ke bengkel Jingyue. Tahukah kamu alasannya? Bao Dating tersenyum dan terus menebak-nebak Ningki. Ningki bekerja sama dan berkata, mengapa saya berhak datang ke bengkel Jingyue. Melihat Ningki benar-benar tidak mengetahui situasinya, Bao Dating tersenyum dan berkata, karena dalam beberapa hari, Lokakarya Jingyue akan mengadakan kompetisi piala Jingyue, yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Sekarang, orang-orang dari berbagai penjuru dan kamar dagang telah membawa banyak harta langka untuk berpartisipasi dalam kompetisi piala Jingyue ini. Piala Jingyue. Wajah Ningki menunjukkan sedikit keraguan. Oh, adikku, kamu bahkan tidak tahu tentang piala Jingyue. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Jika Anda memiliki sesuatu yang berharga, Anda dapat mengambil kesempatan untuk menjualnya. Ini pasti bernilai 10 hingga 20 persen lebih banyak dari biasanya. Bao Dating memandang Ningki dengan penuh harap. Senior, silakan lanjutkan. Saya tidak punya apapun untuk dijual saat ini. Ningki tersenyum tipis. Mata Bao Dating menunjukkan sedikit kekecewaan, lalu dia melanjutkan, Bengkel Jingyue mengadakan kompetisi piala Jingyue setiap 10 tahun. Mereka secara khusus akan menutup tempat di Lokakarya Jingyue bagi para ahli untuk datang dan menjual harta langka mereka. Jika barang yang dilelang adalah tertinggi, maka mereka akan memenangkan hadiah utama piala Jingyue. Dalam 10 tahun, tidak peduli apakah mereka membeli atau menjual, mereka akan dapat berbisnis di Bengkel Jingyue dengan pengurangan pajak sebesar 50 persen. 50 persen. Jika Kadin mendapatkannya, maka pajak yang mereka hemat akan sangat besar. Dalam hal ini, seharusnya ada banyak orang yang berpartisipasi dalam piala Jingyue kali ini. Mungkin akan ada batu dewa spiritual tingkat rendah yang saya inginkan. Mungkin, saya akan pergi dan melihatnya. Ningki berpikir dalam hatinya, lalu dia tersenyum pada Bao Dating dan berkata, Senior, jika itu masalahnya, bisakah kamu membawaku ke tempat diadakannya piala Jingyue? Seharusnya ada banyak orang di sana sekarang, kan? Adik kecil, tebakanmu benar. Ada orang-orang dari semua keluarga besar, kamar dagang, dan sekte di sini untuk berpartisipasi dalam piala Jingyue. Jika kamu pergi ke sana sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk menemukan beberapa harta langka yang cocok Anda. Bao Kencan menganggup dan berkata, Kalau begitu tolong antar aku ke sana, Senior. Ningki tersenyum. Tidak masalah. Bao Dating tersenyum dan menganggup, lalu memimpin Ningki ke dalam Jingyue Workshop. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, Ningki akhirnya melihat tidak ada lagi kios di pinggir jalan. Setelah berjalan beberapa mil lagi, matanya tiba-tiba terbuka dan dia melihat tenda-tenda yang padat sejauh mata memandang Ningki. Adik, apakah kamu melihat tenda-tenda ini? Jika Anda ingin membeli sesuatu, lihat saja pintunya dan Anda akan tahu apa yang dijual di dalamnya. Pada dasarnya, Jingyue Workshop memiliki semua yang Anda butuhkan. Dalam beberapa hari, saat piala Jingyue dimulai, akan lebih banyak orang yang muncul di sini. Kata Bao Kencan. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan mengganggu senior. Saya akan pergi dan melihatnya sendiri. Ningki tersenyum. 577 Adik, apakah kamu benar-benar tidak ingin aku mengajakmu berkeliling? Bao Dating mengkonfirmasi lagi. Tidak perlu melakukan itu, senior, silakan saja. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu berjalan menuju tenda itu. Melihat ini, Bao Dating mengerutkan bibirnya dan terbang menuju pintu masuk bengkel bulan cerah, menunggu urusan selanjutnya. Ketika Ningki melewati tenda-tenda ini, dia akan melihat banyak papan kayu dengan tulisan berbeda di atasnya. Ada yang menjual obat mujarab jadi, ada pula yang menjual senjata jadi, namun kebanyakan menjual ramuan spiritual dan ramuan spiritual. Bahkan ada papan kayu dengan tulisan, membeli buah darah naga di atasnya. Ningki sedikit penasaran, adakah yang benar-benar menjual buah darah naga di sini? Sebelumnya, dia telah memperoleh sepuluh buah darah naga. Dia telah memberikan dua kepada Limengki dan empat kepada Mengkingling. Kemudian, dia menukar satu dengan Pak Tua Jin dengan peluru pembunuh naga tertinggi dan dua dengan duri tak bernyawa untuk Sentu Yuanba. Sekarang, dia hanya punya satu yang tersisa, tapi dia belum menggunakannya. Memikirkan hal ini, Ningki membuka penutup tenda dan masuk. Tenda itu tampak kecil di luar, namun luas di dalam. Ningki menduga tenda tersebut menggunakan teknologi cincin alam semesta. Di tengah tenda duduk seorang wanita. Wanita ini tampak berusia sekitar 30 tahun dan ekspresinya sedikit dingin. Ketika dia melihat Ningki masuk, dia hanya menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan tidak mengatakan apapun. Ningki tertawa dan berkata, Apakah kamu yang ingin membeli buah darah naga? Apa? Apakah kamu memilikinya? Ketika wanita itu mendengar ini, sedikit keterkejutan melintas di matanya saat dia menatap lurus ke arah Ningki. Aku tidak melakukannya. Ningki tertawa. Kenapa kamu tidak datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Keluar dari sini. Wanita itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Jika kamu ingin membeli buah darah naga, kamu harus menunjukkan kepadaku alat tawar menawarmu. Jika tidak, meskipun aku memiliki buah darah naga, aku tidak akan mengeluarkannya. Ningki tersenyum tipis. Wanita itu memandang Ningki dengan curiga. Dia menemukan bahwa budidaya Ningki beberapa bintang lebih tinggi dari miliknya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi serius. Mungkinkah anak ini jenius dari sembilan klan super? Hmm, sangat mungkin. Memikirkan hal ini, wanita itu tersenyum tipis dan berkata kepada Ningki, Tuan, sepertinya Anda tahu cukup banyak tentang buah darah naga. Jika Anda tidak keberatan, datang dan duduklah. Tidak perlu. Masih ada yang harus kulakukan. Aku pamit dulu. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Tuan muda, tunggu sebentar. Apakah Anda tidak ingin tahu apa yang akan saya gunakan untuk menukarkan buah darah naga? Kata wanita itu. Ningki menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat wanita itu dengan senyum tipis. Buah darah naga adalah sesuatu yang bahkan dirindukan oleh klan naga. Ningki memang penasaran dengan apa yang akan ditawarkan wanita ini sebagai imbalannya. 100 ribu kristal spiritual menengah. Tuan muda, harga ini lebih dari cukup untuk membeli buah darah naga. Wanita itu tersenyum percaya diri. 100 ribu kristal spiritual menengah. Ningki ingat bahwa armor dalam pemisah surga tingkat rendah yang telah dipotong dari tas luar angkasanya hanya dijual seharga 50 ribu kristal spiritual menengah. Harga yang ditawarkan wanita tersebut cukup sesuai. Tetapi, Ningki tersenyum dan berkata, meskipun harganya masuk akal dan bahkan lebih baik, buah darah naga hanya dapat ditemukan di beberapa tanah terlarang. Kristal spiritual ada di mana-mana. Kamar dagang yang besar mungkin bisa membayar 1 juta spiritual sedang kristal, tapi bisakah mereka membayar 10 buah darah naga? Ini. Wanita itu mengerutkan kening dan menatap Ningki. Dia berkata dengan serius, Tuan muda, apakah Anda benar-benar memiliki buah darah naga? Jika Anda memilikinya, mohon keluarkan agar saya dapat melihatnya. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Jadi wanita ini sedang mengujiku. Dia pastinya tidak akan menggunakan kristal suci untuk membeli buah darah naga. Ningki tersenyum tipis dan berkata, saya tidak memilikinya. Sebelum wanita itu sempat bereaksi, Ningki keluar dari tenda. Apakah orang ini di sini untuk mengolok-olokku atau apakah dia benar-benar memiliki buah darah naga? Wanita itu sedikit mengernyit. Ada dua tanduk naga samar di dahinya. Dia sepertinya menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan dengan cepat menarik kembali auranya. Kedua tanduk naga yang samar itu menghilang lagi. Pokoknya, aku sudah mengunci auranya. Jika aku tidak mendapatkan buah darah naga setelah piala bulan selesai, aku akan menangkapnya dan menginterogasinya. Tempat ini memang lebih ramai dari pasar manapun yang pernah kulihat. Ningki menghabiskan setengah hari berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Dia tidak hanya menemukan banyak ramuan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tetapi bahkan tenda terbesar pun menjual senjata pertarungan tingkat surga. Namun, mereka tidak dijual untuk kristal spiritual. Sebaliknya, barang-barang itu harus ditukar dengan barang lain. Menurut aura yang terungkap dari obrolan orang-orang di sekitarnya. Ningki tahu bahwa tenda terbesar adalah milik kamar dagang Dongsuan yang terkenal, kamar dagang naga melonjak. Dikatakan bahwa klan naga berada di belakangnya dan kamar dagang menghususkan diri dalam membeli kebutuhan budidaya untuk klan naga di Dongsuan. Selain itu, loka karya bulan juga memiliki tiga kamar dagang besar yang sedikit lebih lemah dari kamar dagang Soaring Dragon. Tampaknya ketika piala bulan dimulai, lebih dari sepuluh kamar dagang akan berdatangan satu demi satu. Pada saat itu, bahkan beberapa ramuan kuno yang telah lama hilang akan muncul. Ningki memutuskan untuk tinggal dan menunggu piala bulan berakhir sebelum berangkat ke klan naga kuno primordial. Bagaimanapun, perjalanan lebih dari satu juta mil bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam satu atau dua hari. Tiga hari lagi berlalu. Selama tiga hari ini, lebih dari sepuluh kamar dagang telah tiba, membawa banyak harta langka. Ningki menyadari bahwa ada sepuluh kali lebih banyak orang dibandingkan tiga hari yang lalu. Saat Ningki pertama kali tiba, jalannya cukup luas. Namun sekarang, tempat itu agak ramai. Di antara orang-orang ini, ada yang Dozong, bahkan ada yang Dozun, tapi ada juga Dou Ling dan Dou Wang. Namun, mereka semua dipimpin oleh tetua dari klan masing-masing. Hanya ada sedikit orang seperti Ningki yang terlihat sangat muda dan datang sendirian. Pada saat ini, Ningki keluar dari tenda terakhir dengan sedikit kekecewaan. Dia telah mencari tempat itu tetapi tidak menemukan jejak batu roh inferior. Sepertinya keberuntunganku akan segera habis. Ningki menertawakan dirinya sendiri dan hendak pergi ketika lebih dari sepuluh sosok tiba-tiba terbang dari langit. Lihat, itu adalah pemilik loka karya bulan. Melihat waktunya, piala bulan akan segera dimulai. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi juara kali ini. Saya pikir itu adalah kamar dagang Soaring Dragon lagi. Belum tentu, walaupun barangnya banyak, tapi harganya mahal. Beberapa dari mereka bahkan tidak menjual kristal roh dan hanya menukarnya dengan barang lain. Pada akhirnya, mereka mungkin tidak mampu bersaing dengan kamar dagang kecil biasa. Apakah piala bulan akan segera dimulai? Mata Ningki berhenti sejenak pada pemilik loka karya bulan. Namun, ketika pemiliknya terbang di atas kepalanya, pemberitahuan sistem berbunyi. Ding, menemukan batu roh inferior. Eh, jangan bilang batu roh ada bersama mereka. Ningki terkejut saat dia mengikuti kerumunan ke arah di mana pemilik loka karya bulan terbang. Segera, dia melihat lelaki tua itu, yang tampaknya berusia sekitar 100 tahun, perlahan-lahan mendarat di platform yang tinggi. Ini adalah pusat dari piala bulan. Terima kasih semuanya telah berpartisipasi dalam piala bulan yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Seperti biasa, siapapun yang menjual barang dengan nilai tertinggi akan mendapatkan patung bulan ini. 578. Ketika yang lain melihat patung Jingyue, ekspresi mereka mirip dengan Ningki. Mata mereka dipenuhi keserakahan. Namun, mereka tidak mengincar batu dewa roh tingkat rendah. Sebaliknya, mereka mengincar penggunaan patung itu. Pengurangan pajak sebesar 50%. Terlepas dari apakah itu perorangan atau asosiasi pedagang, itu adalah keuntungan yang besar. Orang tua itu tersenyum dan berkata, sekarang, kompetisi piala Jingyue dimulai dan akan berakhir dalam 10 hari. Suaranya baru saja terdengar ketika 10 lebih bawahan di belakangnya terbang ke udara. Mereka berdiri di udara, mata mereka setajam elang saat menyapu ke segala arah. Jika patung ini ditukar dengan koin pembunuh naga, nilainya pasti 2 hingga 300 ribu. Ningki diam-diam menghitung dalam hatinya. Setelah itu, senyuman muncul di wajahnya. Sepertinya dia tidak datang ke loka karya Jingyue dengan sia-sia. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan juara piala Jingyue. Untungnya, dia memiliki pusat perbelanjaan pembunuh naga dan ratusan ribu koin pembunuh naga. Hal ini menjadi kepercayaan dirinya dalam memperebutkan tempat juara. Adik, kamu masih di sini. Bao Dating tiba-tiba berjalan mendekat bersama seorang pria muda dan seorang wanita muda. Matanya sedikit terkejut saat melihat Ningki masih di sini. Dia mengira Ningki akan berjalan-jalan secara acak selama 1 atau 2 hari sebelum pergi. Lagi pula, setelah piala Jingyue dimulai, bahan-bahan spiritual dan harta karun yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh Do Huang. Namun, dua orang di belakangnya berbeda. Mereka berdua adalah Do Zhong bintang 1 dan sepertinya berasal dari klan besar. Ningki tersenyum dan mengangguk pada Bao Dating. Dia kemudian melirik pria dan wanita di samping Bao Dating. Melihat keduanya mengabaikannya dan sepertinya ada sedikit rasa jijik di mata mereka, Ningki tersenyum pada Bao Dating dan berkata, saya berencana mendirikan kios kecil di sini dan melihat apakah saya memiliki peluang untuk memenangkan piala bulan. Ha, adikku, senang sekali kamu memiliki cita-cita yang begitu tinggi. Bao Dating tertawa datar setelah mendengar ini. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia melihat Ningki. Hanya denganmu. Pemuda di belakang Bao Dating mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Ningki. Setelah mengukurnya, dia tertawa mengejek, Apakah kamu tahu berapa banyak asosiasi pedagang besar yang ada di sini? Lupakan Longteng. Bahkan asosiasi pedagang terburuk pun memiliki kekayaan bersih lebih tinggi daripada Douzun biasa. Apakah menurut Anda Anda bisa menjadi juara piala Jingyue? Anda pasti sedang bermimpi. Ningki meliriknya dan mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya pada Bao Dating dan berkata, Senior Bao, saya akan mencari tempat duduk yang bagus. Silakan. Adik, berhati-hatilah. Bao Dating juga takut Ningki akan berkonflik dengan dua investor di belakangnya. Kepergian langsung Ningki adalah apa yang dia inginkan. Namun, ketika pemuda itu melihat betapa kasarnya Ningki, dia ingin mengatakan sesuatu. Tetapi wanita di sampingnya berkata dengan acuh-ta'acuh, Sepupu, kami datang ke sini hari ini untuk mencari hadiah yang layak untuk leluhur kami. Ialah bulan Purnama hanya berlangsung selama 10 hari, jadi kita tidak boleh menyianyayakannya. Kemudian, dia melihat ke arah Bao Dating dan berkata, Kamu telah menerima 200 kristal spiritual tingkat rendah dari kami. Saya harap ini berguna. Tentu saja, tentu saja. Silakan ikuti saya. Saya sangat mengenal tempat ini. Bao Dating buru-buru mengungkapkan senyuman mengjilat. Namun, dia tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Douzong apa? Bagaimana dia bisa begitu menghargai 200 kristal rohani rendah? Dia bahkan tidak sepenting adik laki-laki tadi. Tentu saja, mereka berdua tidak bisa mendengar pikiran Bao Dating. Di bawah pimpinan Bao Dating, mereka berjalan menuju kamar dagang naga melonjak terbesar di daerah tersebut. Setelah lama mencari, Ningki menemukan bahwa semua tempat bagus telah terisi. Untung saja dia tidak membutuhkan tenda dan hanya membutuhkan papan kayu. Dia menghabiskan 10 kristal spiritual rendah dan membeli sepotong kayu pir berumur 10 tahun dari tenda kecil yang tidak mencolok. Kemudian, Ningki mengukir sederet kata-kata kecil di atasnya. Setelah melakukan semua ini, Ningki datang ke sisi tenda kamar dagang naga yang sangat besar dan duduk bersilah. Tanda kayu itu berdiri di depannya. Aksi tersebut tak biasa dan langsung menarik perhatian banyak orang yang lewat. Mereka semua berjalan mendekat dan melihat kata-kata di papan kayu itu. Toko barang aneka yang aneh. Setelah semua orang melihat kata-kata kecil di tanda itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka memandang Ningki seolah-olah sedang melihat orang gila. Apakah anak ini gila? Atau apakah dia sengaja ke sini untuk membuat jijik kamar dagang naga melonjak? Semua toko barang aneka-aneh. Kesombongan seperti itu. Bahkan Kaisar Do pun tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Ningki mengabaikan ucapan sarkastik ini dan duduk dengan tenang sambil tersenyum. Pada saat ini, Do Zong bintang 4 yang tampak berusia 40-an mau tidak mau melangkah maju dan bertanya, Adik, maksudmu kamu menjual semuanya di sini? Anda bahkan menjual senjata Do Kelastian. Pasti ada beberapa hal langka dan aneh di sini. Apakah senjata Do Kelastian sangat langka dan aneh? Ningki tersenyum tipis. Lalu apa yang dianggap langka dan aneh? Pria parubaya itu terus bertanya. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Ningki tersenyum tipis. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pria parubaya itu ingin terus bertanya, tetapi kerumunan itu tiba-tiba berpisah saat ini. Seseorang dapat melihat seorang pria parubaya berjanggut masuk. Dia berdiri di depan Ningki dan dengan dingin menatap Ningki dan papan kayu di depannya. Manajer panjang. Semua orang buru-buru membungkuk saat melihat pria parubaya ini. Beberapa orang tidak mengetahui latar belakangnya dan bertanya kepada orang di samping mereka. Set, pelankan suaramu. Orang ini adalah salah satu dari sembilan manajer kamar dagang naga melonjak. Dia sudah menjadi douzun seratus tahun yang lalu. Kemungkinan budidayanya meningkat lagi setelah seratus tahun. Oh, jadi itu adalah manajer kamar dagang naga melonjak. Orang itu tiba-tiba mendapat pemahaman. Longsunyu memeriksa Ningki beberapa kali sebelum berbicara dengan lemah. Aku akan memberimu sepuluh napas untuk meninggalkan tempat ini. Jika tidak, aku akan menangkapmu dan membawamu ke pemilik pasar Jingyue untuk menanyaimu. Ningki meliriknya dan tersenyum, Apakah kamu gila? Apakah saya mengganggu Anda dengan menjual barang di sini? Tarik aku untuk menanyaiku, mengapa kamu tidak mencobanya? Longsunyu sedikit terkejut, apakah kamu benar-benar menjual sesuatu? Dan bukan di sini untuk menimbulkan masalah. Apakah saya punya waktu luang untuk menimbulkan masalah? Ningki tersenyum dan membalas dengan sebuah pertanyaan. Longsunyu mengerutkan kening dan menatap Ningki ketika dia mendengar ini. Dia kemudian melihat kata-kata di papan kayu dan sudut mulutnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi mengejek, toko barang aneka. Kata-kata yang sombong. Jika kamu tidak membeli sesuatu, jangan datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Bisakah kamu menghalangi bisnisku? Ningki tersenyum. Jejak kemarahan segera muncul di mata Longsunyu. Pada saat ini, Bao Dating memimpin seorang pria dan seorang wanita keluar dari kamar dagang naga melonjak. Meski sempat mengincar beberapa hal, namun mahalnya harga membuat mereka langsung menyerah. Melihat cukup banyak orang yang berkumpul di sini, Bao Dating buru-buru memimpin mereka berdua masuk. Eh, adik laki-laki, kenapa kamu? Bao Dating mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat Ningki. Dia melihat papan kayu di depan Ningki. Apakah dia benar-benar di sini untuk menjual sesuatu? Dia mengira Ningki hanya bercanda. Bao Dating, apakah kamu kenal orang ini? Longsunyu perlahan melihat Bao Dating. 579 Jadi anak ini tahu Bao Dating. Sepertinya dia pembohong. Latar belakang seperti apa yang dia miliki jika dia bergaul dengan Bao Dating. Huh, kupikir dia adalah seorang jenius dari suatu keluarga besar. Sembilan keluarga besar memang mempunyai beberapa hal aneh di tangan mereka. Saya kira dia berpikiran sama dengan penjaga Tokolong. Dia di sini untuk menimbulkan masalah dan mencegah kamar dagang Dragonrise menang. Kerumunan segera mulai berdiskusi. Pemuda di belakang Bao Dating memandang Ningki dengan mengejek dan kemudian ke Longsunyu. Dia melangkah maju dan memberi hormat, Junior Wenren Chongsu menyapa penjaga Tokolong. Junior Wenren Zhiyun menyapa penjaga Tokolong. Wanita itu pun melangkah maju dan memberi hormat. Longsunyu menatap keduanya dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kalian berdua adalah murid keluarga Wenren, kan? Sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Wenren Chongsu berkata dengan hormat, Terakhir kali penjaga Tokolong datang ke keluarga Wenren, kami cukup beruntung bertemu dengan Anda. Oh, leluhur tua keluarga Wenren akan merayakan ulang tahunnya. Apakah kamu di sini hari ini untuk menyiapkan hadiah? Longsunyu tersenyum. Ya. Keduanya mengangguk. Kalau begitu, jika kamu menyukai sesuatu di kamar dagang Dragon Rice hari ini, aku akan memberimu diskon 10%. Longsunyu tersenyum. Wajah Wenren Chongsu dan Wenren Zhiyun langsung menunjukkan ekstasi dan memberi hormat pada Longsunyu. Terima kasih, Senior. Penjaga Tokolong sangat murah hati. Seperti yang diharapkan dari sembilan penjaga Tokolong besar kamar dagang Dragon Rice, sangat murah hati. Sanjungan itu membuat Longsunyu merasa cukup nyaman, tetapi ketika dia melihat ke arah Ningki dan Bao Dating lagi, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Bao Dating, karena kamu mengenal anak ini, kamu harusnya tahu emosiku. Bawa dia pergi secepatnya, atau keduanya dari kalian bisa melupakan untuk berangkat hari ini. Em penjaga Tokolong, aku tidak mengenalnya, tapi ketika dia pertama kali datang ke pasar, dia mengundangku. Bao Dating bereaksi dan buru-buru menjelaskan sambil tersenyum masam. Karena dia mengundangmu, bukankah kamu memberitahunya bahwa kamar dagang Dragon Rice bukanlah tempat untuk menimbulkan masalah sesuka hati? Longsunyu berkata dengan dingin. Pada saat ini, Ningki menyela, jika Anda ingin bertengkar, pergilah ke tempat yang lebih jauh. Jangan ganggu urusan saya, jika tidak, saya akan mengadu kepada pemiliknya dan membuat Anda menanggung akibatnya. Ayo, adikku, cepat tinggalkan tempat ini bersamaku. Ketakutan muncul di wajah Bao Dating. Melihat Ningki masih linglung, Bao Dating buru-buru melangkah maju untuk menarik Ningki, bersiap membawanya pergi dari tempat ini. Namun, lengan Ningki sedikit gemetar, dan Bao Dating merasa telapak tangannya seperti ditusuk jarum. Saking sakitnya hingga dia segera menarik tangannya. Wenren Congsu melihat ini dan mengerutkan ke Ning. Dia memandang Ningki dan berkata, penjaga Tokolong memberimu wajah dengan tidak membawamu ke pemiliknya. Apakah kamu akan menempuh jarak satu mil setelah mengambil satu inci? Tuan muda, apakah saya mengenal Anda? Ningki tersenyum tipis. Tanpa menunggu jawaban pemuda itu, Ningki melanjutkan, karena saya tidak mengenal Anda, mengapa Anda terus berbicara dengan saya? Anda. Sedikit kemarahan muncul di wajah Wenren Congsu. Melihat ini, Longsun Yu memandang Ningki dan berkata dengan tenang, baiklah, karena kamu mengatakan bahwa ada banyak hal aneh di tempat ini, mengapa kamu tidak menunjukkan kepadaku barang itu? Jika itu benar-benar jarang seperti yang kamu katakan, aku akan membelinya. Penjaga Tokolong, apakah kamu benar-benar ingin melihatnya? Saya harus membelinya setelah melihatnya. Ningki berkata sambil tersenyum. Nak, jangan bicara omong kosong. Kata-kata penjaga Tokolong bernilai seribu emas. Jika kamu benar-benar memiliki harta karun, keluarkan dan biarkan semua orang melihatnya. Jika kamu tidak mengambilnya, maka kamu adalah pembohong yang di sini untuk menimbulkan masalah. Penjaga Tokolong dapat membawamu ke pemilik, dan kami semua bisa menjadi saksinya. Seseorang mengejek Ningki. Jelas sekali bahwa dia menyanjung Longsun Yu. Ningki tersenyum dan tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Lalu, dia perlahan membuka telapak tangannya. Sebuah pil bundar tergeletak di tengah telapak tangannya. Aroma aneh tercium dari pil. Hah, pil apa ini? Saya rasa saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Kelihatannya sangat biasa, dan nilainya sepertinya tidak tinggi. Nak, apakah ini yang kamu maksud dengan segala macam hal aneh? Sepertinya kamu benar-benar pembohong. Beraninya kamu membuat masalah di piala bulan. Kamu mendekati kematian. Longsun Yu memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh dengan tatapan mengejek di matanya. Pil apa ini? Kelihatannya tidak mahal, tapi itu pasti pil kelas mistik, bukan? Huh, orang ini sudah selesai. Bao dating memandang Ningki dengan sedikit rasa kasihan di matanya. Wenren Chongsu memandang Ningki dengan mengejek. Dia ingin melihat apa yang akan dikatakan Ningki selanjutnya. Pil kelas mistik, apakah ini jarang terjadi? Ya, itu memang pil kelas rendah mistik. Ningki mengakui sambil tersenyum. Sudah kubilang, anak ini pembohong. Penjaga tokolong, apakah kamu ingin kami membawanya ke pemilik? Tidak dibutuhkan. Longsun Yu berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu menatap Ningki sambil tersenyum. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Belum terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Mengapa, apakah Anda akan menarik kembali kata-kata Anda, penjaga tokolong? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Aku menarik kembali kata-kataku. Mengapa saya menarik kembali kata-kata saya? Longsun Yu sedikit mengernyit. Baru saja, penjaga tokolong berkata selama aku meminum pilnya, kamu akan membelinya. Apa aku salah dengar? Ningki berkata sambil tersenyum. Nak, penjaga tokolong melepaskanmu, tapi kamu tidak menghargainya. Kepada siapa Anda ingin menjual pil kelas rendah kelas mistik? Jika Anda kekurangan kristal spiritual, saya masih memilikinya di sini. Ambil mereka. Wenren Chongsu berkata dengan dingin dan melemparkan beberapa kristal spiritual rendah ke depan Ningki. Tampaknya salah satu dari sembilan pemilik toko di kamar dagang Soaring Dragon tidak memiliki penglihatan yang baik. Ningki menggelengkan kepalanya karena kecewa, dan ada sedikit nada mengejek di nadanya. Kamu bilang aku tidak punya penglihatan yang bagus. Wajah Longsun Yu menunjukkan sedikit kemarahan. Sebagai salah satu dari sembilan pemilik toko di kamar dagang naga melonjak, dia telah melihat tidak kurang dari sepuluh ribu jenis barang. Dia bahkan secara pribadi telah menerima selusin buah darah naga. Ningki berani mengejeknya karena penglihatannya buruk. Anak ini tidak boleh dimaafkan. Ya, aku bilang kamu tidak memiliki penglihatan yang baik. Kamu tidak tahu apa-apa tentang harta karun di depanmu. Ningki berkata sambil tersenyum. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu kupil jenis apa ini? Longsun Yu mencibir, jangan mengira hanya karena kamu tahu sedikit alkimia, kamu bisa dengan santai memurnikan pil dan menyebutnya, langka. Kalau begitu kalian semua dengarkan, ini adalah pil penenang kecantikan kelas mistik kelas rendah. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Pil penenang kecantikan? Pil macam apa ini? Banyak orang yang bingung. Namun, wajah Longsun Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Sebelum dia dapat berbicara, seorang wanita tua tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di depan Ningki. Dia menatap kosong pada pil penenang kecantikan kelas rendah mistik di tangan Ningki. Nak, pil jenis apa ini? Orang ini adalah battle saint. Wajah Ningki menunjukkan sedikit keseriusan, dan dia berkata sambil tersenyum, Senior, ini adalah pil penenang kecantikan kelas rendah mistik. Siapa orang ini? Auranya sangat menakutkan. 580. Pil penekan kecantikan? Apakah itu benar-benar pil mistik tingkat rendah? Mata wanita tua itu bersinar terang. Itu benar sekali, saya jamin itu asli. Ningki tersenyum tipis. Berapa harga jual pil ini? Aku akan membelinya. Wanita tua itu tidak percaya bahwa Ningki, seorang dohuang puncak, berani berbohong padanya. Oleh karena itu, dia menjawab dengan tegas. Ningki memandang Longsun Yu sambil tersenyum dan berkata, Senior, maaf, tapi penjaga toko Long menginginkan pil ini. Oh. Wanita tua itu menatap dingin ke arah Longsun Yu. Longsun Yu dengan cepat melangkah maju dan membungkuh, Salam, Nenek Tian Shan. Nenek Tian Shan. Dia adalah Nenek Tian Shan. Mata semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Wenren Chong Su dan Wenren Zi Yun saling berpandangan. Mereka tidak menyangka akan bertemu monster legendaris di bengkel Jingyue. Tingkat budidaya Nenek Tian Shan jauh lebih tinggi daripada Nenek Mo yang mereka. Dikatakan bahwa dia telah hidup lebih dari 1.800 tahun. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak, tapi satu-satunya yang mereka tahu adalah tangannya berlumuran darah naga peringkat 9. Selanjutnya, Nenek Tian Shan menduduki peringkat 471 di papan peringkat surga. Hanya ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Bahkan Nenek Tian Shan ingin membeli pil ini. Mungkinkah itu semacam pil langka? Jejak keraguan muncul di hati setiap orang, dan cara mereka memandang Ningki juga sedikit berubah. Nenek Tian Shan memandang Long Sun Yu dengan dingin dan berkata, kamu ingin membeli pil kecantikan ini. Long Sun Yu tertawa datar dan berkata, Nenek Tian Shan, ada beberapa kesalahpahaman dalam masalah ini. Jika itu benar-benar pil penenang wajah, tentu saja aku tidak akan berani bertengkar dengan Nenek Tian Shan karena hal itu. Namun, anak laki-laki ini hanya berada di puncak. Dari alam Dou Huang, budidayanya sangat rendah. Bagaimana dia bisa memiliki pil kuno yang telah hilang selama puluhan ribu tahun ini? Pada titik ini, mata Nenek Tian Shan berkilat kebingungan. Dia tidak terlalu memikirkannya karena dia terlibat erat dalam situasi tersebut. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Long Sun Yu, dia juga merasa itu aneh. Long Sun Yu menghela nafas lega ketika dia melihat Nenek Tian Shan sepertinya sudah mengerti sedikit. Dia tersenyum dan menatap Ningki dengan merendahkan. Kemudian, dia menoleh ke arah Nenek Tian Shan dan berkata, Berdasarkan pengalamanku selama bertahun-tahun di kamar dagang naga melonjak, aku bahkan pernah ke wilayah Suan Utara. Aku belum pernah mendengar ada Raja Eliksir atau lebih tinggi yang bisa sempurnakan obat mujarab kuno semacam ini. Nenek Tian Shan, jika memang ada pil penenang kecantikan tingkat hitam tingkat rendah di dunia ini, bagaimana mungkin tidak ada berita tentangnya? Eh, itu masuk akal. Nenek Tian Shan mengerutkan kening. Ningki tiba-tiba merasakan aura menakutkan menyelimuti dirinya. Nak, apakah kamu berbohong padaku? Nenek Tian Shan berkata dengan dingin. Ningki tersenyum menghina dan berkata, Nenek Tian Shan, kamu benar-benar percaya pada seorang gelandangan yang bahkan tidak bisa mengenali pil kecantikan. Jadi bagaimana jika itu adalah kamar dagang Dragon Soar? Penjaga toko kamar dagang Dragon Soar harus berpengetahuan luas. Seseorang yang bahkan tidak bisa mengenali pil obat seperti pil penekan kecantikan, saya sangat curiga dia palsu. Beraninya kamu? Teriak Wenren Chong Su. Kau lah yang berani. Siapa yang memberimu hak untuk menyelah ketika aku sedang berbicara dengan Nenek Tian Shan? Ningki berteriak dengan marah. Wenren Chong Su sedikit terkejut, tetapi ketika dia melihat Nenek Tian Shan menatapnya, dia segera menutup mulutnya dengan perasaan bersalah. Adik, Nenek Tian Shan ada di sini. Apakah kamu masih akan berdebat? Long Sun Yu berkata dengan tenang. Nenek Tian Shan, tahukah kamu, tetua lampu dari Sekte Cloud Rising, Meng King Ling? Ningki tersenyum. Meng King Ling. Mata Nenek Tian Shan dipenuhi dengan keterkejutan. Nak, kenapa kamu menyebut dia? Karena dia telah memakan pil penekan kecantikan suan rendah milikku. Jangan bilang saya tidak tahu apakah pil itu asli atau palsu. Aku hanyalah Kaisar Puncak Dou, beraninya aku bersikap sombong di hadapanmu. Ningki tersenyum. Meng King Ling telah memakan pil penekan kecantikan suan rendahnya. Dapat dimengerti jika dia berbohong kepada Long Sun Yu, dan masuk akal juga jika dia berbohong kepada Nenek Tian Shan demi harga dirinya. Namun, jika dia menyinggung dua orang di Skyrol sekaligus, dia hanya mendekati kematian. Sepertinya ramuannya kemungkinan besar nyata. Meng King Ling sudah memakan pil penekan kecantikan suan rendahmu. Mata Nenek Tian Shan dipenuhi dengan keterkejutan, bisakah kamu menggambarkan penampilannya saat ini dan biarkan aku melihatnya? Kenapa tidak? Apakah ada yang punya pulpen dan kertas? Ningki tersenyum. Saya lakukan, saya lakukan. Bao Dating tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Melihat ini, dia segera mengeluarkan pena dan kertas dari cincin kian kun miliknya dan menyerahkannya kepada Ningki. Ini yang aku gunakan untuk menggambar petanya. Adikku, silakan menggunakannya. Terima kasih. Ningki tersenyum. Kemudian, dia mulai menggambar di kertas putih. Nenek Tian Shan menyaksikan wajah itu perlahan-lahan muncul di kertas. Ketika Ningki setengah jalan, dia tersenyum dan berkata, Baiklah, saya yakin pil penekan kecantikan suan rendah Anda adalah asli. Jika Mengkingling tidak mengonsumsi pil penekan kecantikan suan rendah, Anda tidak akan bisa mengetahui apa yang dia lakukan. Tampak seperti ketika dia masih muda. Apa? Baru sekarang wajah Long Sun Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Setiap orang yang menonton pertunjukan itu terkejut. Apakah anak ini benar-benar memiliki ramuan kuno yang telah hilang selama puluhan ribu tahun? Bagaimana ini mungkin? Wajah Wenren Chong Su dipenuhi dengan keterkejutan. Wenren Zhiyun memandang pil penenang kecantikan di tangan Ningki dengan tatapan membara. Mungkin tidak ada wanita di dunia ini yang bisa menahan godaan awet muda, bukan? Ningki tersenyum sambil memecahkan kertas putih itu, lalu mengembalikan kuasnya ke bau dating. Baru kemudian dia melihat ke arah Long Sun Yu, penjaga toko Long, apa yang akan kamu gunakan untuk membeli pil penekan kecantikan tingkat mendalam tingkat rendah yang telah hilang selama puluhan ribu tahun? Saya tidak tertarik dengan barang biasa. Ini. Long Sun Yu masih tidak percaya bahwa pil penekan kecantikan Ningki itu nyata. Namun, karena Nenek Tian Shan berkata demikian, dia tidak dapat membantahnya. Memikirkan hal ini, Long Sun Yu merasa sedikit menyesal. Dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, berapa banyak kristal suci yang kamu jual? 100 ribu kristal spiritual menengah. Ningki tersenyum. Jika itu orang lain, dia akan meminta 50 ribu. Mengkingling telah menggunakan harga ini untuk membelinya. Namun, Ningki tidak menyukai Long Sun Yu, jadi dia menggandakan harganya. 100 ribu kristal spiritual menengah. Mendesis. Semua orang tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Masih ada orang yang belum mengetahui efek dari pil penekan kecantikan. Oleh karena itu, mereka terkejut ketika melihat Ningki menawarkan 100 ribu kristal spiritual menengah. Ini adalah harga dua senjata pertarungan tingkat surga rendah. 100 ribu. Wajah Long Sun Yu menunjukkan sedikit kemarahan. Apa? Penjaga toko Long, salah satu dari sembilan pemilik toko di Soaring Dragon Group, tidak dapat mengeluarkan 100 ribu kristal spiritual menengah. Jika Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda, Anda dapat mengakui bahwa Anda tidak menepati kata-kata Anda dan saya akan memaafkan Anda sekali ini. Ningki tersenyum tipis. 100 ribu. Tunggu saja. Long Sun Yu melihat banyak orang sedang melihatnya. Demi reputasi kamar dagang naga melonjak, atau lebih tepatnya, demi reputasinya sendiri, dia harus membeli ramuan ini hari ini. Ketika saatnya tiba, dia akan mengungkap warna asli Ningki. Dia tidak hanya akan mendapatkan kembali 100 ribu kristal spiritual menengah, dia juga akan mendapatkan persahabatan dengan Nenek Tian Shan.